Jangan alesan, karena saya ada sisi-sisi nya Ya, iya Bapak ngaku aja sekarang Ya Jangan sampai Bapak bikin alesan yang berbeda-beda Nantinya malah memperdayakan Bapak Gini Bu, apa? Haru juga 3 kali Bu Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi guys, sekarang kita udah sampai di Poncol Kita rencananya mau ketemu sama Pak RT Namanya Pak RT Simon Jadi kan kemarin banyak banget yang nanya sama Kok kenapa nggak ke Pak RT-nya dulu? Kan Pak RT-nya membahas soal uang yang 15 juta apabila Pak Anton meninggal dunia Karena dia tidak punya KTP dan KK Jadi, daripada nanti kita fitnah kembali Kita mendingan langsung aja konfirmasi sama Pak RT-nya tersebut Apakah benar atau tidak Jadi, nanti terserah netizen menilai seperti apa Yang jelas kita tanyakan langsung sama Pak RT-nya Jadi, buat kalian yang penasaran Ikutin vlog aku Terus Dadah Oke guys, sekarang kita udah sampai Ibu yang kemarin tuh Yang kemarin info ke kita juga Waktu kita mau ke rumahnya Pak Heru Yang tadi Yang tadi Ini guys Lokasi tempatnya ini di Poncoy Assalamualaikum Ini Pak Anofi-nya ya? Iya, Pak Ini ada Pak RT-nya Pak Anofi Iya, Pak Anofi Pak Anofi Pak Anofi Ibu ketemu lagi Saya sambil nge-vlog boleh Pak? Sambil nge-vlog boleh? Sambil nge-vlog boleh? Boleh ya? Oke guys Sekarang kita tanya-tanya langsung Ibu sini Bu Iya Ibu yang kemarin itu ya? Kalau mau tanya-tanya tentang Pak RT tuh Kita si Heru Iya Jadi kemarin itu Bapak udah lihat vlog saya belum Pak? Belum 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 Yang tau-tau aja Yang tau-tau aja Jadi gini Itu juga mau dipanggil sama Pak RT Iya Mau diterangin kenapa ada kasus begitu Gak pengen tau Pak RT Iya Jadi ceritanya gini Pak Ada yang info lewat Facebook Awalnya kan viral banget itu di Facebook Pak Jadi si Pak Siapa namanya? Pak Anton Pak Anton Triawan itu dibuang Di Mau Kan kondisi dia udah seru Pak Jadi dia gak bisa berdiri tanpa bantuan lah ceritanya Nah dia dibuang di Sawah Dimau Sedangkan disana Itu gak Gak ada orang Cuman lalu lalang motor sama mobil Gitu Jadi dia dibuang malem Baru keliatan itu siang Nah Setelah itu saya Saya datang kesana Maghrib Penjemputan saya tau di rumah saya Nah dia cerita kalo dibuang sama Pak Heru katanya Sudah Ya udah gitu Terus saya datangin ke rumah Pak Heru Eh berapa lama? Dua hari yang lalu ya Hari yang lalu datang ke rumah Pak Heru Terus beliau menginformasikan kepada saya Katanya Ini saya mau mengkoordinasi Mengkonfirmasi lagi ulang ya Pak Takutnya kan kita jadinya fitnah atau salah paham gitu Beliau bicara kepada kita Katanya Pak Rt Menyuruh Maaf ya Bukan Pak Rt ini Pak Rt Poncol Oh beda lagi Karena dia tinggalnya di Rt Poncol Enggak Tolong diam dulu pertanyaannya gitu Terus aja Coba coba iya Terus dia cerita katanya Harus membayar 15 juta Karena tidak mempunyai kakak dan KTP Katanya seperti itu Jadi makanya dia membuang Pak Anton Rt Poncol Katanya Rt mana tuh? Enggak tahu Yang ditinggalin Pak Anton itu kali ya Diponcol sebelah Oh saya enggak tahu Ntar kalau emang bener Ntar saya anterin ke Rt situ enggak apa-apa Rt Poncol ya Kemarin aku udah ngomong sama istrinya Kan ini Emang Pak Anton itu posisinya gimana Bu? Dia kan sakit keras Enggak ada yang ngurusin Jadi saya kan sebagai Rt emang ngundang Pak Mas siapa Pak Heru Sama istrinya biar ngurusin Terus? Enggak tahunya si Deddy kan yang disuruh Si Deddy disuruh ke tempat Pak Heru Malah ngomongnya udah malem Paling besok saya bisa ngurusin Katanya gitu Ya namanya orang disuruh Rt ya Ngasih tahu lagi sama Pak Rt Katanya iya Pak itu Kata Pak Herunya ngomongnya Enggak bisa malem Paling besok Katanya gitu Tapi kalau ngomong masalah 15 juta apa-apa kan Emang katanya yang ngomong Rt nya Makanya saya juga kayak Gak tahu gitu Yang ngomong kan Rt sono ngomongnya Mungkin karena Gak punya KTP sama kakak itu Pak Kita belum jelas si Rt mana Tapi yang dia Waktu pertama kali bilang Dia langsung bilang Pak Rt menyuluh dia Apabila Pak Anton tidak ada umur Meninggal harus menyiapkan uang 15 juta Seperti itu katanya Kalo kata saya mah Lebih bagusnya tuh Si Heru ini konfrontir dengan Rt siapa ya Makanya Gak tetap kamu Pak Iya Kalau Heru Setahu saya di sini tinggal berdua Iya berdua Sama istri Jadi gak punya anak ya Pak ya Anaknya udah gede-gede Kalo dari istrinya ada Tapi gak tinggal di sini sih Kalo si Herunya gak punya anak Mika dua kali dia Iya Untuk masalah Apa Kematian Saya malah gak tau Apa namanya Dia punya family yang lain Kalo di sini sih Biasanya kita yang urus kalo kematian Iya Istri kalo di sini dibantu Orang terlantar Pak Orang terlantar di sini udah dua kali ya Kita ngurusin ya sama Pak Rt ya Pak Yang kayak kemarin tuh Iya agak banyak sih Iya Sampai Kalau dari Tahun ke tahun itu pasti ada Pasti ada ya Kemarin itu yang meninggal ini Wadah Kuningan Memang gak bisa dimakamin di sini Minimal kita plasiditasi itu Akumudasi Seperti ambulan Terus Ada biaya satunan dari kas Rt Ada dari musola Jadi kita ngurusin Kalo itu ini Rt lain Kalo tau ya Gak paham Karena beda-beda ya Pak Ya Karena kemarin saya Informasi sih Saya dapet Tapi bukan informasi langsung Kakaknya itu tinggal di Rt Di Rw10 Rw10 kan Bonjol kan Saya udah dateng sih kemarin Kerumah pasangnya itu Tapi saya gak tau kalo misalnya Yang dimaksud Pak Heru itu Rt mana gitu Kemarin udah kita datengin ya Jadi bener-bener Pak Heru sempet saya panggil Tapi belum hadir Dapet ke sini sama istrinya Misalnya kan setiap anda keluarga yang bermasalah Saya panggil Minta infekasi Terus Bikin surat Biasanya surat nyataan Atau perjanjian Untuk hal-hal yang negatif Biar dia tidak ngulangin lagi Apa mau dipanggil ya? Ya bagusnya dipanggil Ya silahkan Ya jelas Ya Deket dari sini ya? Kalo Kalo rumah dia Kalo dari sini deket Ini maju dikit Nanti ada bengkel motor Kalo kita yang mangi gak enak Mendingan omnya Yang kemarin aja gak apa-apa Jadi dari sini ada bengkel motor Om Terbawa Ini maju dikit Kalo dikit ada bengkel motor 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 Rumahnya si bang Heru Yang istrinya temang sayur kemana Kita dibawa Dibawa Ini bengkel motor Kalo di sini mah sering dibantu itu kayak Pak Tuhki kemarin sampai eh Pak Tuhki yang meninggal siapa yang yang bener-bener dari nol itu loh yang dimusola siapa Pak Sukar ya itu bener-bener tuh soalnya banyak terus suka bumi pas kemarin kita datangin kan kita kan juga masih takut-takut ya Pak itu Pak Yaru benar apa bukan biar kita maksud gitu nah akhirnya pas kita bawa si bapaknya ternyata benar dari maksud Pak Yaru itu saya keselnya tuh awalnya dia nggak ngaku sampai akhirnya ngaku terus dia nyuruh masuk itu aja kan nggak bisa Pak kayaknya kemarin Mbak Ropi Intoplasi itu saya ada di bawah pohon mangga tuh saya duduk aja coba kayak mana pengen tahu maksudnya dari awal kayak apa kan kita nggak tahu ya orang yang bapak itu aja yang bapak setruk aja kan saya taunya lihat sekali tuh tempat Pak Heru terus saya tanyain siapa Pak Heru saudara cuma sekali saya ngeliat juga jadi tuh katanya saudara tiri dari pihak si istri yang mana ya dibuang jadi beda ibu dari ibu ya dari mbak dedenya makanya kan sekarang dia jualan saya malah hebat karena kan dia mungkin enggak buka enggak buka HP ya makanya juga dua hari kan jualan sayur sehat saya gini debat banget gitu kan di depan di depan tahunya saya Pak jadi gini rumahnya Mama Indah kerampokan orang sini pada temunya kayak gitu karena di bawah rame ngertinya begitu salah ini salah informasi salah informasi ya malah saya tanya di bawah ada apa apa atau persiwa penghubungan bukan jadi simpang sih yang lucunya ini ada kasus barunya gini dia ada ada kejadian begitu kan pas pulangnya itu malah kesel sama tetangga yang ibu yang ditanya itu ibu ma istrinya Pak katanya siapa yang bilang-ngulang ini siapa yang bilang-ngulang ini siapa yang bilang-ngulang ini itu kita nama saya ini saya sopik-sopik mulut ya gunting saya gunting-gunting mulutnya kata saya Pak ibunya atau bapaknya antara dua itu antara mbak dede sama Pak Heru istrinya ya makanya kata saya kok kalau saya bilang nggak merasa bersalah kalau dia pengen ngajak rame-rame bilangin ke saya aja nanti saya bawa ke RT jadi tetep nggak merasa bersalah disitu saya juga heran kok ada gitu kasusnya gimana kasusnya gimana terus kasusnya gimana ya tamanya gitu awalnya kita ada pelaporan polisi kan itu ada penganyayaan Pak apalagi itu dia kata dilempar karena luka-luka tangan sama kakinya biasanya kalau agak kasus-kasus besar biasanya gitu ya itu kan nggak bisa diselesaikan secara musyawarah memang harus ke rangkuk dulu buat saya ini masalah kasus besar ini kalau sampai terdengar pihak kepolisian biasanya saya dikeluar juga kan kemana saya juga nggak tahu ya biasanya nanti ada yang nanti makan negor saya kenapa hal seperti ini ditangani sendiri gitu ya kan ada inilah biasanya itu orang sekuat pengurus RT karena peristiwa ini kan sudah berapa kali terjadi di wilayah Kamu Sawah kemarin saya kasih tau mbak hubungi saya juga terus saya hubungi pihak Bimas dulu ya tapi biar masalah hukum pertimbangan dari dia masalahnya itu Pak kemarin emang kita tuh awalnya nggak niat kalau kita mau datangin ke rumah ibunya eh rumah si adeknya ini maksud saya karena kita mikirnya udah sih Panto langsung saya buka yayasan aja udah koordinasi sama yayasan di Bekasi Alhamdulillah diterima tapi di jalan tiba-tiba hati saya kok ngomong kayaknya nggak bisa nih ini harus selesai dari semua pihak gitu nah saya tadinya bermaksud mau koordinasi dulu apa benar itu temui Pak Heru gitu takutnya kan salah Pak ada Heru ada dua bener nggak Bu? Heru ada dua katanya nah terus takutnya kan Bapaknya juga stroke dan pikirannya kayak ling-lang gitu loh Pak saya takutnya tuh salah juga makanya maksudnya saya kemarin konfirmasi dulu apakah itu benar atau tidak maksudnya seperti itu nah pas saya tanya langsung gelagapan si ibunya itu gelagapan ya udah hari saya baru di challenge itu ternyata benar dia mengakui kemarin itu kan Pak sempet ngomong sama Pak RT kan? Cepet banget sama Pak? Udah udah saya udah konfirmasi ke Pak RT maksudnya si adek itu punya kasus tinggi teman-teman saya sama PRT itu penimbangan kenapa Mbak Nopeknya nggak cepet mengintai RT kalau mau ada sesuatu di wilayah sini biasanya harus kombinasinya sama PRT kan? kalau hal-hal besar udah termasuk dengan masalah besar serius saya sering di produksikan bahwa untuk hal besar Tidak harus mengambil tindakan sendiri, tidak sama sendiri bisa melibatkan. Biasanya saya langsung responnya ke sana. Untuk warga yang berantem pun begitu, kalau juga melibatkan senjata kajam, bisa responnya itu. Langsung pihak kewisian yang menangani. Sebelumnya saya minta maaf PNF, mungkin sudah melangkahi PNF, tapi maksudnya saya itu, saya mau mengkonfirmasi dulu. Karena kan saya juga takutnya salah. Kalau boleh lihat tayangan saya, si bapaknya tuh ngomongin, ditanya tuh masih linglung-linglung. Nah, saya takut dong, maksudnya perasaan keburuk, udah bawa RT, ternyata salah. Bapak sih kalau masalah. Untuk warga sih, kalau ada yang datang siapapun, itu kan minta bantuan. Biasanya saya bantu. Dan lagi membuatkan masalah, ya, hal-hal yang tadi itu, masalah negatif. Biasanya saya sama pengurus, respon cepat, betindak cepat. Antisipasi juga iya untuk antisipasi. Kalau ada masalah di lingkungan yang tidak usah. Warga yang biasanya ada yang suka provokasi, gitu. Kita udah tanggap loh masalah itu sih. Ya, insya Allah kedepannya. Jadi, saya harus tahu. Jadi, nanti pelajaran itu buat saya, kedepannya untuk menemui Pak RT setempat. Karena bener-bener pikiran kita tuh, tadinya mau koordinasi, apakah itu confirm, apa enggak, takutnya salah. Nanti kita memikirnya malu-maluin, atau gimana, gitu. Makanya, kita kepikiran hari ini, buat konfirmasi sama Pak RT, karena kan, Pak RT juga sudah menyebut-nyebut, Pak RT ini, 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 gitu. Jadi, saya nggak mau jadi fitnah, atau apa. Cuma mau mengklarifikasi aja, gitu. Wah, ini seperti itu, dan alhamdulillah, Pak Antonia sekarang udah di Yayasan. Pak Antonia, dia. Di Bekasi. Di Bekasi. Oh, pajak. Jauh ya. Sekiranya teket-teket sini ya. Jadi, di sini sudah jelas semuanya ya. Ada yang nggak bertanya-tanya lagi. Assalamualaikum. 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 Tidak kerjaan? Oh, baru pulang, Pak. Jam 11. Ini, Mbak Nupi datang lagi. Iya. Saya mau konfirmasi nih, Pak. Kan Bapak kemarin menyebutkan kalau Pak RT mengucapkan, katanya, apabila tidak ada KK dan KTP, itu kalau ada apa-apa terjadi sama Pak Anton Setriawan, katanya bisa dengan biaya 15 juta. Iya. Itu, Pak RT. Itu, Pak RT. Itu, Pak RT. Itu, Pak RT. Oh, yang bilang itu, Pak RT. Iya. Siapa namanya? Bang Ali. Bang Ali. Bang Ali, Matan, ya. Itu ya, kan? Bang Ali. Ya, sama PRW. RW siapa? RW yang di... RW Sita. Iya. Itu benar, Pak RW-nya ngomong gitu. Iya, kayaknya... Sama, Pak RW Sita. Gokong, Gokong. 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 Gokongbutan sama Bang Erhu, langsung ngomong gitu. Sama Brede. Tau. Tau, Tau. Tau, Tau. Tau. Tau, Tau. Tau. Tau, 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 Tau. Tau. Tau, Tau, tu. Tau, Tau. Ya, keluarga situ semua ngomong, yang pas turunan ditutup, kan ada rumah yang di warung, nah yang pagal tinggi, itu tadi kakang dikasih duit untuk pulang kampung, nah balik lagi ke sini, gitu, Pak. Jadi Bang Iri itu, perjadian itu, ibaratnya panik, caranya supaya dia pergi, karena tahu dengan biaya 15 juta itu, di situ tinggal sama siapa, di Ponco? Dia itu rumah kosong, rumah kosong, keluarganya di mana? Si anaknya, istrinya di mana? Di sini ada di Lampung, tapi aku enggak tahu semuanya, anaknya namanya si Ayu, ikut emaknya. Di Lampung juga? Masih kecil ya? Kata bapak, katanya si Pak Anton sempat pulang ke Lampung, bapak itu? Ya, saya enggak tahu itu. Soalnya, jadi gini, kemarin kan saya, share vlog, nah ternyata ada yang confirmasi kalau ada keluarganya dari Lampung Timur ya? Hah? Lampung Timur kan, ya? Ya, enggak tahu, Aru belum pernah ke sana. Iya, nah ternyata katanya mantan istrinya itu sudah menikah 2 tahun yang lalu, dan mereka sudah cerai itu dari 5 tahun. Nah, Aru enggak tahu itu, dia cerai apa, enggak tahu itu. Sudah ada, iya. Sudah ada dua, ibu. Kalau di Kampung, masih ada rumah yang di sana. Kampungnya di mana? Bo, eh. Jawa, Jawa rumah abangnya. Mas Di. Di Jawa. Iya, karena lagi itu, Aru ajak pulang 500 ribu. Nah, terus, ini kan, lu pulang, sono, yaudah. Sudah, enggak diantrein, enggak? Aduh, antrein kembak mulus. Bisa jalan. Bisa. Itu, udah ada se... Seminggu, yaudah, 4-3 hari, yaudah, karena kau udah baik-baik di sini, diusir sama abangnya, berak, pencing di kamar, begitu. Abangnya enggak suka. Abangnya di kampung? Iya, Mas Di, yaudah, nah, bininya juga ada di sana, anaknya juga ada di sana, bininya kan ada empat, mas, si kakak, yaudah, itu doang. Itu enggak, misalnya, ke Jawa ada tahu, tapi misalnya ke Lampung, enggak tahu, itu doang. Itu udah dikenalkan, susu, sih, mas. Udah dikenalki, semuanya udah dikenalki. Gak semua. Gitu, Pak. Karena bukan warga saya, jadi saya enggak tahu, kalau ini ya warga saya. Soalnya sudah dikonfirmasi, tapi maksudnya itu, dia kan tidur di tempat yang enggak layak, Pak. Kalau Bapak nanti boleh cek YouTube saya, dia tinggal di rumah kosong, banyak sampah di sana, dan 20-an tahun kosong, itu Mas Di. Kalau saya di YouTube, Pak, enggak pas duduan itu, Pak. Jadi di depan rumah, enggak, enggak kosong itu, ya. Nah, ya, di situ aja. Sini, tanyakan, sini, jagan. Kan, hidup, lagitu di etek Bang Ali, dulu kan, lumayan si siapa tuh, yang diketuarnya Bang Ali kan, dulu kan, laki. Nah, terus, struk, struk itu meninggal lagi. Nah, si kakak di tinggal di situ. Nah, diusir sama Bang Ali. Nah, terus, pindah lagi di pos, yang ke Pak Cunggu Nanto, yang ada di TV, pos, sampling. Nah, terus, diusir lagi oleh Bang Ali. Nah, terus, nyari tempat. Pindah di sini, rumah kosong. Berarti di rumah kosong, udah berapa lama, Pak? Dua tahun. Di rumah kosong, udah. Tiga tahun, ya? Ada kayanya. Di doang. Nih, Pak, mau tanya, kalau misalnya dia di rumah kosong, yang kemarin itu dia makannya gimana, Pak? Eh, misalnya sore, edukasi nasi. Saya kasih nasi. Sore doang? Iya. Sore doang? Iya. Paginya? Menis? Di tempat. Di tempat. Di tempat. Di tempat. Di tempat. Di tempat. Nah, terus di poncol, dekat pas, eh, sebelum poncol, seorangnya lagi seorangnya, seorang itu. Ada tempat. Al aja, Pak? Masalah ya. Nah, jadi disitu Nah, kata orang disitu Pak, udah bawa aja Saya bawa lagi Nah, saya bawa kok Ayo, Kang, makan Nah, gitu Saya bawa makan Nah, tinggal disitu-situ lagi Nah, malam itu Saya ajak Saya cari gak ada Ada di Besit Akung Di warung Balik panjang Duduk-duduk di atas, Bu Nenek-nenek, samping pangeru Samping pangeru Mana? Kursinya taruh Samping pangeru Duduk-duduk Suaminya, ya silahkan Iya, biar untuk suami-istri Bang, saya tinggalin Dia, ditinggalin Lima kosong, Ibu Enggak Jadi, semuanya dia Disuruh dirumah gak mau Dipintaro Tinggal berapa hari Karena dia kan punya anak Kecing, berak Kecing, berak Ketengah kasur Jadi, anak-anaknya dia Itu yang dipintaro kemarin Padahal gak mau Suruh tinggal dirumah Dia ada Dia inget isinya doang Semaya Siapa? Si Umaya namanya Iya, Umaya Udah menikah lagi Ya, kurang tau sih Tapi, kemarin Sudah ada yang telpon ke saya Kalau misalnya dia sudah menikah lagi 2 tahun Terus dia sudah cerai Dan ada surat cerainya Sudah 5 tahun Oh ya, mungkin istrinya kalian nyerai Karena dia selama setrup begitu Gak tinggis lagi sama istrinya Iya, itu Bu Langsung diserain Suruh kemana tuh gak tau deh Tenggis lagi gak mau ngurus Istrinya tuh 4 Tadinya di Jambu Si Lili, si Bumi, si Mayak, si Atun Ada di Jawa? Anak 6 Yang di Jawa ada Kalau sebenarnya anak ada 6 ya Bu? Ada anaknya Tapi gak ada yang mau pengen ngurusin Kemarin di antri sama si Heru pulang Amat yang kandungnya juga gak mau ngurusin Karena dia belak Mucing disitu Bu Iya, karena kan dia seruk Kalau seruk itu tidak bisa merasakan Sejeng kan abangnya kan Bu Maaf ya, apanya kan Buda Jadi kan abangnya kan Namanya Dukun Suka terima tanggung dari mana-mana Jadi Kadang-kadang suka bergalu Nah, adiknya kandungnya Sudah meninggal disini Namanya Si Dewi Enaknya ada di Bintaro Yang kemarin Bungguan itu Bungguan, itu dia ibu Jadi yang dimaksud Pak RT itu bukan Pak RT ini? Bukan Depan sana, kalau Pak RT sana Karena benci sama dia Supaya dia gak tinggal dikonsol Tepan gerutak Nanti kalau lo mati Ini kesian Pak Kakakmu Habis 15 juta Saya gak bikin kecewa kakakku Gak bikin susah kakakku Jangan bergantung Pak RT-nya Itu Pak RT bukannya segi Tumat gerutak Karena dia ditenci Orang-orang poncong gak ada Pada usul kurungan Sendawa kemana Bagi pulangin ke Jawa Gak mau Kalau kita mau ngomong Maaf-maaf ya Aku gak mau bohong Sejujurnya saya ngomong Sejujurnya saya ngomong Gak bohong Terus dia ngkosin katanya Nangis-nangis disitu Tepat kemarin tinggal kan ada rumah itu Mau kosong Kosong kan depannya rumah semuanya Bilang katanya Pak saya minta duit dong katanya Emang kamu mau kemana minta duit? Aku menengokin si Ayu sama si Maya Di situ 350 Cuma sehari tiba-tiba ada disitu Terus dia yang dipanggil Terus dia pergi lagi Terus dia pergi Tahu lah dia kemana Jangan tinggal disini Bikin susah saya Itu yang sama? Saya juga gak tau Saya juga gak tau pak Dia tuh tinggal di rumah Tadi dia memang gak tau Gak tau di rumah Kau baru-baru aja taunya Pastinya gak tau pak Masap sore Masih makan dia Masap sore Masih makan juga saya sore Kadang-kadang dia Kalau pagi nganteng donet Kalau dia kan namanya sabar Gak suka masak Paki nganteng donet sama air aqua Motol Set ukuran seliter Jadi kalau dia gak dikasih makan Dia gak makan? Ya gak makan Makan kemana Paling dari sama saya yang ngurusin Emang dari dulu Armah Bapak sama Mama Gak ada Saya tahu yang selama istri Gak gak ada Jadi dia Pertama di RT sana ya Iya RT Arling Tapi dia gak di tempat Di rumahnya RT Malik gitu Siapa deh yang belum tinggal Ikut Bang Ali Sekarang namanya RT siapa? Gak tau Masih RT Ali kan selalu sekarang Kalau yang RT sebelah sini Apa yang RT DPRT Alpomakannya? Kalau disini biasanya Karena di RT baru Dan mungkin kurang Kurang apa Mas ya Kita kan punya isinya Punya jarinya Terus ya dengan berlimat, berinsa, mosek, dan pelanggir terus ada grup kita dapat juga sama grup burahan jadi segala informasi sebenarnya itu untuk membangkit CLO ya kalau ada dari silahkan-selah itu belandangan kita langsung itu kita naikin nanti solusinya ada kita ada beberapa dunia semacam belandangan orang yang tidak ada pelucing akan ditangani kita selesai karena ini kan saya tidak tahu ya beda-beda ya itu waktu itu itu satu kurangan cuma RT yang ini kan baru saya juga belum pernah ketemu sama mereka yang yang satu ini dikoncol itu ada empat RT untuk masalah-masalah ini mah solusi ada ada pasti ya pak disini kalau untuk kematian tidak lagi salah satunya kan pengurus RT karena kan begini ya pak bahasa kasarnya kita berniat baik ya pak pasti ada jalan ya pak saya yakin sih kalau disini mah gotam royongnya kuat iya pasti pak kekasih budek sekarang di tempat itu jajasan kekasih tapi gini budek budek ini dari saya apapun tindakan yang ibu lakukan tetap salah itu sebenarnya apa namanya sudah melanggar hukum kalau misalnya si korban tujuannya mungkin tidak membunuh tidak tapi kita juga sampai kehilangan nyawa apa itu itu sudah terlibat masalah hukum itu masalah serius kalau ada masalah apa-apa kita sedang disini kan disarankan tuh diskusi ke RT kita solusi atau gimana jangan bertindak sendiri gitu tapi takut pak takutnya pak masalahnya kalau terjadi apa-apa aku yang bawa kesana orang itu terlalu kehilangan nyawa juga secara otomatis kita lupa tapi gak bisa dimusahalkan masalah itu gak bisa itu beranah hukum gak bukanlah nanya apa lagi jadi jangan ketindak pendarangan jangan ketindak cobo minimalkan kesempatan ini juga waktu dia tidak diturunkan samping kombesin mengembelak dia cepat sampai membentuk tanya sama saya sama diripan kucing berak di mobil maksudnya dia diturunkin jadi kita menghandi kombesin dia memberi klana dan dapat klana nyediannya gak ada kata yang mau ketengatan maksudnya dengan jadak dengan jadak dengan jadak resek kata yang kejalan kesana kebilangan itu kalau polisi itu gak apa-apa silahkan hukum itu gak akan mulia dan tidak akan diberikan alasan seperti itu gak akan pentingnya hukum ini sudah hilangkan orang itu kalau hukum gak akan diberikan alasan kita oh ini ini gak ini rukum kalau saya kan aku ketik ketika mereka tidak terakhir tidak itu saya mesin saya saya suami nangis, makanya tidak dia pun tidak akan menjelaskan namanya itu satu satu mama makanya itu sebenarnya itu satu-satu mama itu ada wadah berapa atau di sekalian sana kan kamu jangan lakukan itu binyinya juga ada di kampungnya ya kan istilahnya juga karena aku mau itu kan kamu tinggal di sini aja, dan aku ngasih aku menjelaskan pas kosul pas kosul itu juga boleh pas kosulnya mana, mama indah ini tau-tau gak mau jalan sini nih, tadi bilang katanya pas kosul kan ada orang seperti contoh-contohnya kan dia itu pas kosul, coba ingat bapak, jadi saya mau tanya ya? jadi saya mau tanya nih pak kemarin bapak sudah mengakui kalau bapak menaruh di sawak, di mal iya terus sekarang bapak bilang kalau misalnya di ko bensin itu dia lari jadi bener yang mana nih pak? tadinya eru pertama sekarang itu ko bensin nah kemandi nah keberangi motor eru bensin nah daripada gelana sama waju nah orangnya itu gak ada ada datangin ko bensin gitu kalau misalnya saya kasih tujung cctv kalau bapak ngebuang naruh di sawak gimana? iya, tidak ada jadi bapak ngaku apa gak nih? jangan alesan karena saya ada cctv nya bapak ngaku aja sekarang jangan sampai bapak bikin alesan yang berbeda-beda ini bu ini bu taruh tiga kali bu tiga kali sama di po bensin kedua di sawak nah kedua yang tiga nya ko mana? yang ibu nemuin? mau? mau? nah iya jadi jujur ya bapak jujur kalo bapak yang mau buang jadi bukan dia lari ya? iya dari po bensin nah dia mandi eru beli baju nah abis itu eru dateng lagi lari dia gitu terus ketemu lagi bukan pertanyaan berlaku tiapun maksud saya bapak tuh selalu bertela-tela dalam bicara saya cuma mau jelasin karena saya cuma mau tau bapak mengakui sesuai dengan CCTV yang ada apa bener bapak mau buang dengan tombol berdua taruh di sawak iya nah jadi bukan karena dia lari atau apa ya iya jadi jangan bikin alesan yang susahnya mereka dia lari atau apa nah yang pertama karena ini CCTV tidak bisa dibohongi bapak ada buka bapak ada buka tombol iya nah itu ya jangan seolah-olah saya bodoh bapak bisa membodohi saya iya pertama saya 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 sama sekarang di Pemesin iya siang-siang itu iya 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 bapak ngebuang malam jam 9 malam gimana siang ayo ini yang pertama dulu bu yang pertama yang pertama yang pertama ah antara waktu pertama kedua dan ketiga itu hari jamnya sama atau beda 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 dari yang pertama ke kedua berapa hari berapa hari berapa hari apanya berapa hari apanya berapa hari yang sama atau jam yang beda jamnya berbeda tapi hari saya sama lain selain hari iya iya saya gak bohong ibu pertama saya dibuang ke pombensin 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 mana? pombensin mana? pombensin mana? pombensin mana? pombensin mana? cikokok karena pantor karena pantor yang bilang dan ada orang yang nganterin pertama di mana? kalau menurut bang Eru iya coba pertama di mana? saya ingatnya itu dia aja sampai lupa loh guys yang satu di pombensin kedua di sawah ketiga ketiga di sawah juga iya bang Eru saya tanya bang Eru uang uang yang disuruh muda? Enak keinginan bang Eru iya karena Eru takut uang 15 juta ini BAB ini kalau masuk di kompolisian harus harus sama karena bapak itu itu loh berbeda-beda ceritanya nah ibu kalau lu bisa menutupi juga bisa kenal lu bu ibu kalau lu ibu ibu ya gak ikut tadi kan ibu bilangnya apa namanya Tadi Bapak dengar ya, dipom bensin. Iya kan kata dia dipom bensin. Ibu tidak boleh menceritakan yang bukan ranah ibu, yang bukan saham ibu. Kalau nggak tahu, karena bapaknya yang buang. Nah, hari ini. Ini ada hari ini. Hari ini. Hari apa? Jauh ke harinya. Yang pom bensin. Yang pom bensin harinya. Hari apa? Terus di wilayah mana? Dia sampai lupa, karena udah terlalu banyak tiga kali pak. Udah ngasih tuh. Dan emang udah titik jalannya Allah tiga kali ketemu sama saya. Udah jalannya seperti itu. Hari apa kamu berangkatnya? Ya kaya mah, hari apa? Terus sayang, terakhir itu kak. Jam 9 malam dia berangkat, sampai jam 10. Ditaruh di sawah. Dan itu bapak bayangkan, cuma lalu lalang motor mobil. Iya. Jadi baru diketemuin sama orang siang hari. Jadi bapaknya udah kebakar gitu. Maksudnya kebakar di tengah sawah kaya gitu. Terus saya dapat info itu jam berapa siap? Jam 2. Jam 2 siap. Saya takutnya tuh boong. Ah ini boong kali di Facebook. Pura-pura aja. Ternyata dikonfirmasi sama orang bener. Saya datang jam, berangkat jam 5 ya. Jam 5, jam 6. Orang masih belum ada yang ngapa-ngapain di sana. Dari Facebook. Dari Facebook viral. Dari Facebook viral nyampe ke saya gitu. Dan kebetulan saya membelahan orang-orang terlantar gitu. Gitu ya pak, pelajaran pak. Kalau misalnya bapak mengakui kesalahan, bapak harus bilang secara laki-laki. Kalau bapak bersalah, bapak mengakui tidak boleh berbelit-belit. Gitu. Kalau bapak bohong lagi yang berbelit-belit, bahkan ini saya usut. Enggak ya bu. Kembali, bapak mengakui sudah. Oke, saya ngakui ini bu. Ini pelajaran hidup buat saya. Iya. Kedepannya saya akan menjadi manusia lebih baik. Nah, ini bukan masalah. Jadi, jangan sampai bapak berbohong. Jadi, pelajaran tuan orang ini nanti mengajarkan yang hal buruk sama orang lain itu nggak boleh. Iya. Ini pelajaran hidup ya. Untuk lebih menghargai orang lain. Gitu aja pak. Ya, kita sama-sama manusia ini sama ya pak. Guadratnya juga sebenarnya sama. Cuman tapi yang menentukannya beda. Iya. Jadi, saya minta tolong ke depannya. Bapak jadi manusia lebih baik. Saya juga manusia juga belum baik gitu pak. Tapi setidaknya saya tidak pernah menelantarkan orang lain. Iya. Bahkan orang yang nggak kenal aja saya bisa ambil gitu. Apalagi saudara sendiri. Gitu ya. Jadi, mengakui apa ya? Iya, ibu. Jadi, mengakui sudah sebanyak? Tiga kali ibu. Jadi, sebanyak tiga kali? Iya. Sampai bingung ngomongin ya pak. Soalnya, kemarin saya pikirnya cuma dua kali. Soalnya pak Anton bilang di Cikokol di mana. Oh, ternyata cuma tiga kali. Iya. Cipo bensin sama. Cipo bensin itu masih inget ya Cipo bensin raya mana. Cipo bensin raya mana. Aduh, nggak tahu. Tapi... Soalnya dia nggak tumpul. Iya. Itu nyeri. Oh, yang pertama sendiri. Yang kedua. 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 Yang kedua, Yang kedua. thứ ini. Saya sayangnya sama istri, jadi istri saya biar nggak susah gitu kali, tapi maksudnya karena kurang wawasan, jadi ke aturan kan kompromi. Gimana ya Pak Abu, kan ada Pak Abu. Sudah tahu, saya perwakilannya Pak RT, jadi ke rumah Bang Eru. Soalnya yang lalu, saya enak. Yang pada waktu itu, karena cematnya ke Bapak Nusabah, kan bisa saya bantu. Tapi ternyata Bang Eru memutuskan mengerjalan itu. Iya ya Pak. Kalau masalah yang masih bisa saya bantu, saya bantu. Kalau kan saya ke Pak Nusabah juga, saya sering juga. Saya sering juga. Ya, karena panggungannya itu panik. Karena nonggungan MP itu, istri ayahnya Rp. 5 juta. Dia akan tahanlah, saya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Sekali itu, kita belum pernah menerima apa-apa sama kita ya. Ya, dengar Pak. Toleransinya, Pak. Kan Pak Nusabah itu takdir ya, Pak ya? Ya, Pak yang maksudnya? Ya, dengar ya. Ya, pengernya itu. Yang 15 juta itu. Udah, bus itu berat. Oke, guys. Alhamdulillahirbelalamin. Kali ini sudah mendengar penjelasan langsung dari Pak Heru dan Pak RT setempat. Ternyata bukan RT ini yang dimaksud dengan Pak Heru. Ya, Pak ya? Ya, Pak. Dan Bapaknya pun sudah mengakui tiga-tiga kali. Dan masalahnya kita bingung nih Pak RT yang dimaksud sama Pak Heru. Itu sudah jadi mantan RT. Sudah jadi mantan RT ya? Ya. Jadi, itu udah lama banget. Jadi, kita cash close aja untuk yang udah terjadi. Karena kita juga tidak bisa mengulang kendali apa yang udah terjadi. Yang terjadi biarlah menjadi pelajaran kita semua. Supaya menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Ya, Pak ya? Semoga Bapak bisa menjadi manusia yang lebih baik dari saat ini. Jadi, Bapak bisa menghargai sesama manusia untuk seperti apa ke depannya. Saya yang gak kenal aja, saya bisa memanusiakan manusia. Apalagi Bapak saudaranya dia. Menjadi pelajaran hidup buat Bapak. Ya. Oke, guys. Sekarang, saya serahkan semua penilaian buat yang nonton. Seperti apa. Yang jelas. Kita harus mengambil hikmah dari semua pelajaran yang ada. Tidak bisa menyalahkan manusia. Karena emang manusia gudangnya kesalahan atau dosa. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu kebarkan kebaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!